Intro Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung terselenggaranya Mall Pelayanan Publik atau MPP yang telah diawali dengan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik atau GPP telah berlangsung penandatanganan MOU pada Penyelenggaraan MPP, MOU Layanan Pos, serta Launching Asik Sobo bertempat di Pendopo Bupati pada Rabu 26 Juli pagi tadi. MPP merupakan lokasi penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu baik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD hingga swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Sebanyak sembilan instansi vertikal serta tujuh BUMD dan BUMN yang turut serta melaksanakan MOU untuk terciptanya Mall Pelayanan Publik. Pelayanan yang ditawarkan di dalamnya menjadi salah satu alternatif yang memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah maupun permohonan izin yang berkaitan dengan dinas terkait dapat terpenuhi kebutuhannya atas layanan dalam satu gedung. Bupati Wonosobo dalam sambutannya menyampaikan, setelah penyelenggaraan gerai pelayanan publik yang telah berjalan selama satu tahun lebih, diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala dan dapat disusun strategi untuk mengatasinya, sehingga sistem yang dijalankan pada MPP yang representatif nantinya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam kesempatan yang sama telah diluncurkan aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo atau ASIK Sobo, aplikasi ini akan bermanfaat bagi pelaksanaan kerjasama daerah. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Wonosobo Dwi Saraswati menyampaikan, diluncurkan ASIK Sobo sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan terkait dengan digitalisasi organisasi pemerintahan untuk transparansi kerjasama dengan antar daerah, masa berlangsung hingga habis kerjasama, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait hal tersebut melalui website asiksobo.wonosobokap.go.id. Untuk mendukung itu, kita sekalian bagaimana kita bisa memberikan menu layanan yang lebih mudah dan cepat kepada seluruh stakeholder, baik itu perangkat daerah, instansi ketika, badan usaha, maupun media masa dan masyarakat. Kita sediakan itu, jadi ada beberapa layanan. Yang pertama layanan adalah digitalisasi dokumen. Yang jelas kita akan selama ini dokumen tertata di owner-owner. Nah ini kita digitalisasi, kemudian dari digitalisasi tersebut kita publish. Jadi masyarakat berhak tahu apa sih kerjasama yang sudah dijalin oleh Pemerintahan Kepertanian Sobo. Dengan diluncurkan asiksobo, maka diharapkan penerapan reformasi birokrasi tematik digitalisasi organisasi pemerintahan dapat terdukung, sehingga digitalisasi kerjasama daerah, publikasi informasi kerjasama daerah, dan kemudahan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah juga dapat meningkat. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV. Terima kasih telah menonton!